Orang yang cerdas adalah orang yang bisa menundukkan dirinya Dirinya itu diatur, jangan kita diatur ke diri kita Tangannya diatur, mulutnya diatur Apakah iman yang masuk hati-hati ada tandanya supaya bisa diketahui bahwa iman telah masuk di hatinya seseorang Yang Mulia Nabi Bicara bersama saya, ada tandanya Pertama, orang itu kalau sudah beriman bahwa Tuhan hanya Allah Yang berpuasa hanya Allah, yang menciptakan hanya Allah Yang menentukan hanya Allah, yang mengatur hanya Allah Selain Allah itu semuanya adalah ciptaan dan dalam aturan Allah Dulunya tidak ada, tidak hanya oleh Allah ada Allah berkehendak menciptakan alam semesta Hari pertama Allah menciptakan Maka hari itu disebut dengan hari Ahad Pertama kali Allah menciptakan makhluk-makhluk Ahad Harinya namanya Ahad hari pertama Mengingatkan yang Maha Esa yaitu Allah yang Maha Ahad Dijeritakan oleh para ulama Ketika pertempuran badan Para sahabat yang jumlahnya begitu sedikit Melawan pasukan yang begitu lengkap dan begitu sempurna persiapan pertempurannya Maka sahabat maju Sambil meneriakkan Ahadun Ahad Ahadun Ahad Allah yang Maha Esa Allah yang Maha Esa Selain Allah itu tidak ada Orang kabir banyak Kalau Allah mendaki nolong ya tetap tolong Akhirnya dalam masa yang di pusingkan Orang-orang kabir di kalahkan Orang itu kalau imannya benar Akhirnya yakin apa yang di firmankan Allah Disampaikan oleh kusatnya Allah 100% benar tidak mengandung sedikitpun kesalahan Maka diantara tuntutan iman kepada firman Allah dan sahabat lagi adalah Dunia ini hanya sementara Dan yang sementara sudah banyak yang pelewat Maka yang terpenting itu adalah persiapan akhirat Jangan sampai kita terboda dengan dunia Yang sebentar lagi akan kita meninggalkan Adajah si Amgaril Huru Tidak terboda dengan kehidupan dunia Orang itu punya dunia enggak apa-apa Para Ambiak pun sebagian sangat jalan Yang repot kalau terboda dengan dunia Maknanya Dia ini Sebab dunia Iman dan amalnya Menjadi Perganggu Muntunya Sebabannya apa orang-orang itu? Sebab harta dia Atau sebab dia cari harta Atau sebab dia mikirkan harta Padahal juga enggak akan terdapat Akhirnya jamaahnya Tergolong ke pengelai Kuasa Ramadannya enggak terbikirkan Haji umrohnya enggak direncanakan Zakatnya enggak dikeluarkan Mu'amalat ma'asyaratnya Tidak ada usaha untuk meluruskan Sibuk terboda dengan dunia Ada orang itu kaya raya Tapi hatinya itu Hanya akhirat 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 Ada orang itu miskin Yang sangat miskin Tapi hatinya itu dunia 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 Enggak punya dunia Tetapi dia mikir dunia terus Bahkan Habis waktunya Kadang-kadang hanya untuk ngitung dunianya orang lain Itu si kaya Itu si kaya raya Itu si konglomerat Itu si truluner Itu si Sampai habis waktunya Hanya untuk ngitung-ngitung dunia Dunianya bukan milik dia Milih orang lain lagi Berapa banyak orang yang habis umurnya Karena terboda dengan Macem-macem berita dunia Sampai enggak sempat mikirkan Kalau dia meninggal dunia Masih dapat bagian atau tidak Ini diantara Tanda Nur Hidayah Masuk di hadith Sepertinya di sawah Tapi Pikirnya adalah Bagaimana Aku bisa Meningkatkan Iman dan amalku di sawah Sepertinya di kantor Pikirnya Bagaimana saya meningkatkan Iman dan amalku Di kantor Keluarganya di kasur Saya pikirnya Bagaimana Keluar dari saya Anak yang beriman Dan beramal Terus orang iman itu Kalau di hadinya Masuk Keyakinan yang benar Seperti pohon Yang begitu Kokoh menangkap di bumi Sepanjang tahun Tanpa mengenal waktu Meluarkan buah terus Kemudian yang kedua Persiapan berangkat akhirat Rindu kepada akhirat Apa saja yang dia kerjakan Pikirnya Bagaimana ini Bagaimana ini Ada nilai akhirat Seperti yang Kedua yang disingkatkan Kalau kalimah Baibah Kalimah ikhlas Kalimah iman Masuk di hati Seseorang Maka akan menyebabkan Orang itu Terbimbing Semua keadaannya Mendatangkan pahala Berbuah terus Dari mulutnya Keluar pahala Seharusnya begitu Dari kupingnya Keluar pahala Dari keringatnya Keluar pahala Bahkan dari sarunnya Keluar pahala Dari tidurnya Keluar pahala Dari gudiknya Keluar pahala Orang yang sedang Pisah Bila Kemudian dia Gudikan Sakit gatal Atau sakit bisul Maka tempat-tempat Sakit bisul tadi Pada hari kiamat Akan diganti Dengan cap Ini Golongannya Orang-orang yang Syahid Masya Orang iman itu Kalau Imannya dirawat Akhirnya muncul Amal Gudiknya pun Ada Bau mulutnya Yang tidak enak Karena puasa Itu pun Di sisi Allah Diharikai Harumnya Melebihi minyak Masyur Padahal Baunya itu Seperti Kasur Lepas tidur Masya Allah Ilar Tetapi Karena dia ini Dalam Kondisi Beriman Dan beramal Diharikai oleh Allah Adiyahu Indallahi Bin Rihil Misi Allah Mulutnya orang kuasa Yang begitu Bau itu Lebih harum Melebihi Baunya Kasur Saya ini Sudah Merasa Beriman Dari kecil Anaknya orang Beriman Cucunya orang Beriman Sekarang Saya ini Sudah Mikir Akhirat Terus Belum Kalau Belum Berarti Perlu Ditingkatkan Kita Mikir Akhirat Bagaimana Tidak Keluar Apapun Dari Diri Kita Ini Kecuali Itu Akhirat 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 Dan Mengodongkan Assalamuala Semuanya Ini Terakhir Kemudian Tanda Yang Tiga Tandanya Orang Itu Memang Di hatinya Ada Iman Yang Sebenarnya Dia Ini Siap Mati Sebelum Datangnya Kematian Saya Ini Sudah Hidup Acaranya Tinggal Minggu Mati Belum Pernah Berhasil Orang Di Dunia Ini Hidup Terus Maka Kita Harus Jujur Bahwa Saya Ini Adalah Calon Janayah Pasti Kita Kadang Untuk Perkara Yang Tidak Pasti Persiapannya Serius Benet Nanti Selepas Bayan Akan Makan Malam Akan Itu Belum Pasti Belum Tentu Dapat Bagian Rizki Malam Saya Saya Nanti Hari Kamis Sudah Janjian Dengan Ustaz Hasan Untuk Nagoran Dengan Maktubah Saya Itu Maka Seminggu Ini Saya Akan Setiap Tujuh Muka Tujuh Kali Luluran Dengan Madu Masya Biar Nanti Kalau Saya Nazaran Maktubah Saya Menerima Saya Serius Untuk Masa Dupan Saya Perlu Mulai Sekarang Nanam Modal Nanam Modal Atau Ngumpulkan Modal Nanti Akan Saya Buat Untuk Pengembangan Pengembangan Begitu Serius Padahal Itu Belum Tentu Kita Berhasil Dapat Duit Bahkan Ngumpulkan Modal Malah Hilang Untuk Perkara Perkara Yang Tidak Pasti Orang Begitu Serius Untuk Persiapan Seharusnya Orang Persiapan Mati Yang Pasti Harusnya Lebih Serius Itu Pasti Dapat Mertua Belum Pasti Kaya Belum Pasti Jadi Pejabat Belum Pasti Toko Laku Belum Pasti Sarah Kanan Belum Pasti Umur Panjang Belum Pasti Mati Itu Pasti Para Hadir Masa Wa Iza Ra'a Iza Janazatan Mahmulatan Fa'alam Annaka Min Ba'biha Mahmulu Kalau Kamu Lihat Janazah Di Panggul Yakin Selepas Dia Kamu Akan Dapat Kidiran Di Panggul Juga Ini Salam Salam Janazah Allah Mengingat Kita Hidup Sebenarnya Itu adalah Negeri Akhirat Bukan Di Dunia Ini Dunia Ini Adalah Tempat Mantir Sebentar Untuk Di Uji Iman Kita Dan Amat Tandanya Orang Tumah Wapak Barang Burin Belum Sampai Kehidupan Yang Permanen Adalah Adanya Perubahan Perubahan Yang Menuju Ke Arasan Rambut Mulai Memutih Tulang Mulai Limung Asam Urak Mulai Datang Jantung Mulai Aus Ginjal Mulai Kemeng Kemeng Masya Allah Disamping Itu Tiap Hari Kita Ngantuk Tiap Hari Kita Ngantuk Ngantuk Itu adalah Bagian Dari Tanda Kita Ini Akan Mati Ngantuk Seperti Telepon Atau Seperti Mobil Akhirnya Mau habis Begitu Tidur Cercah Lagi Nanti Akan Ada Waktu Akhirnya Habis Tidak Bisa Disetrum Lagi Itu Namanya Mati Kalau Kita Ngantuk Oh Ini Tondonya Di Ingat Baterainya Lowbed Sudah Mulai Merebut Nanti Tidur Kecas Lagi Akan Datang Masa Merebut Terus Sudah Mati Masa Allah Kulunasi Maka Di Antara Arahan Agama Yang Di Dalamnya Ada Pahala Yang Di Dalamnya Ada Ampunan Dosa Yang Di Dalamnya Menyebabkan Kita Tidak Mudah Terguda Dan Tergir Dengan Dunia Adalah Memperbanyak Bicara Kematian Ini Perintah Agama Bukan Sekedar Persiapan Mati Banyak Ngomong Mengenai Persiapan Mati Aksiru Dikro Hadim Hadim Lazzad Terbanyak Oleh Kalian Menyebutkan Perkara Yang Menghancurkan Semua Ternikmata Yaitu Ternikmata Sesungguhnya Banyak Ingat Mati Akan Merontokkan Dosa Dosa Nunda Perbaikan Nunda Naji Nunda Keluar Disa Dibillah Nunda Nunda Kebaikan Karena Perasaannya Dia masih Punya Kehidupan Terlepas itu Kalau orang itu Ingat Matinya Kuat Amalan Amalan Tidak Mudah Tidak Mudah Dia Tunda Tengah Tengah Nunda Kalau saya Mati Bagi Wai Yuzah Itu Fit Dunia Dan Banyak Menyebut Mati Menyebabkan Orang Itu Tidak Terbudah Dengan Lihat Mobil Baru Mati Mobil Mati Lihat Belar Mobil Mati Akhirnya Keinginan Keinginan Dunianya Jadi Bisa Terkondisikan Bisa Diatur Bisa Dikendalikan Dengan Sebab Dia Banyak Ngomong Mati Ya Rasulullah Apakah Ada Di kalangan Umasmu Orang Yang Wafatnya Bukan Dalam Fisa Billillah Tetapi Allah Golongan Dia Golongkan Dia Termasuk Orang Yang Wafat Sahih Nabi Kita Menatakan Ada Siapa Ya Rasulullah Man Man Zagar Maut Filyaum Ishrina Wafat Yaitu Orang Yang Setiap Hari Ngomong Mati 24 Di Ijazah Nabi Kepada Umat Minimal Ngomong Mati Itu 23 Pagi Ngomong Mati Siang Ngomong Mati Sore Ngomong Mati Tengah Tengah Ngaji Ngomong Mati Tengah Tengah Diwarung Ngomong Mati Tengah Tengah Ketemu Istri Ngomong Mati Supaya Kita Selalu Persiapan Mati Insyaallah Kadang Kadang Ada Sebagian Orang Bilang Ya Jomong Mati Gak Elok Kalau Jomong Mati Gak Pampus Akhirnya Gak Ngomong Mati Belas Tiba Tiba Mati Beneran Gak Persiapan Orang Ngomong Mati Itu Ya Umurnya Gak Tama Gak Kurang Yang Gak Gak Ngomong Mati Juga Gak Akan Tanda Umurnya Dengan Sebab Gak Ngomong Mati Dan Ngomong Mati Itu Bagian Dari Mencerdaskan Bangsa Dan Negara Kalau Seluruh Anak Negara Seluruh Warga Negara Ingat Mati Akhirnya Persiapan Mati Akhirnya Amalannya Semuanya Mampak Untuk Mati Sa Indonesia Damai Makmur Tidak Ada Pelanggaran Pelanggaran Karena Semua penduduknya Cerdas Semua Salam Salam Jangan Saya Pasti Kalau Saya Berbuat Perkara Yang Tidak Mampak Selepas Kematian Saya Tidak Berani Sudah Selesai Masalah Masalah Pribadi Masalah Keluarga Masalah Kampung Masalah Negeri Kita Dan Masalah Negeri Negeri Islam Di Seberuh Bumi Al-Qa'i Yisuh Mandana Nafsah Sabda Nafsah Orang Yang Kerdas Adalah Orang Yang Bisa Menundukkan Dirinya Dirinya Itu Diatur Jangan Kita Diatur Di Diri Kita Tangannya Diatur Mulut Diatur Matanya Diatur Kupingnya Diatur Kakinya Diatur Wa Amilah Lima Fa'ndal Maut Dan Dia Amal Untuk Yang Selepas Kematian Jadi Orang Yang Pikirnya Akhirat Akhirat Itu Orang Kedah Pikirnya Kalingan Mati Kalingan Mati Itu Yang Kedah Orang Tual Kedah Dua Meter Tetapi Kalau Dia Ini Tidak Ingat Mati Belum Ada Rekomendasi Dari Nabi Kalau Dia Ini Bagian Orang Yang Kedah Lawang Dia Mau Mati Dunianya Mau Dia Tinggal Kok Yang Diomong Dunia Terus Bagaimana Mau Dikatakan Orang Pinter Akhirnya Begitu Tinggal Dunia Dia Rugi Total Tidak Ada Laganya Orang Yang Lemah Orang Yang Tidak 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 Orang Yang Ngikuti Keinginan Pengen Melak Melak Pengen Turu Turu Pengen Mangan Blosor Blosor Pengen Lingkak Lingkak Sakti Naik SPU Sakti Naik Udli Seenaknya Sendiri Dia berharap Maha Pemurah Saya dapat Anubrah Ini Anubrah Itu Dengan Manusia Saja Buat Begitu Itu Manusia Pada Marah Tidak Sopah Kita Tidak Mau Kerja Tiba Minta Gaji Tidak Sopah Kita Buat Begitu Pada Orang Tua Kita Tanda Tidak Sopah Kita Bep Begitu Kepada Seorang Wali Wah Bisa Tual Kalau Seorang Bepada Seorang Mati Lebih Dapat Lagi Bagaimana Kita Bep Begitu Dengan Allah Melanggar Terus 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 Harapan Yang Menyebabkan Kemurkaan Menyenangkan Yang Bermawan Bawa Tidak Bawa Tidak 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 La Ilaha Rilallah Azrin Yang Dilihatkan Allah Subhanahu Ta'ala Orang Beriman Paling Lemah Imannya Dengan Sebab Dia Dunia Tidak Diizinkan Untuk Ia Maka Orang Beriman Benar Benar Begitu Mahal Bisa Allah Mahalnya Menuhi Ka'bah Ka'bah Berkali Berkali Runtuh Berkali Kali Hancur Berkali-kali tenggelam banjir Bahkan menjelang hari kiamat Nanti akan ada orang hitam Yang akan datang ke Kaabah Dia membawa palu Dan akan melepas batunya Kaabah Satu persatu Tidak ada yang berani menghentikan dia Sampai habis Kaabah Dunia tidak terjadi hari kiamat Tetapi terjadi di dunia ini Tidak ada orang beriman Langsung terjadi hari kiamat Jadi orang beriman yang paling lemah imannya Kesaktiannya itu menggagalkan datangnya hari kiamat Itu satu orang Mungkin karena dia ini ya Satu orang imannya lemah lagi Di dunia terjadi tsunami Gempa bumi, banjir Tidak terjadi hari kiamat Maka orang iman satu Ini harganya begitu mahal Tapi walaupun negara yang mahal Karena satu orang Yang mulia Nabi SAW Setan itu biasanya akan goda orang yang sendirian Orang senangannya Menyendiri-menyendiri Lama-lama jadi bolong Ini duit Kecuali orang-orang yang digolong oleh Allah Ini kaidah secara umum Karena orang itu biasanya kalau mau nakal Orang hamil nengok kanan, nengok kiri Jadi sudah sendiri terus Bebas Tanpa ada halangan untuk berubah pelanggaran Dan setan bersama dua orang lebih jauh Orang itu kalau sudah dua orang Biasanya untuk melanggar itu Agak lebih takut Kecuali kalau dua orang Bang sepakat untuk berang-berang langgar Maka orang beriman Disarankan oleh Nabi Untuk sering ketemu dengan orang iman yang lain Biar nambah keberkahan iman itu Satu orang sudah begitu berkah Tapi mudah dikutasikan Dua orang sudah agak jauh Tiga orang sudah mulai dikatakan jamaah Tiga orang para hadirin Kalau dalam program kebaikan Digir Program kebaikan Barang-barang berjuang Program kebaikan Dalam barang-barang nafsi Program kebaikan Dalam barang istilah Surahni kepada teman-teman muslim Maka tiga orang ini Ada janji khusus dari Allah Lewat Rasulullah Allah akan pelihara Allah akan jaga Allah akan tolong Tiga orang yang bareng-bareng dalam kebaikan Kalau orang iman berkumpul Bukan karena ada Urusan-urusan yang lain Hanya murni karena untuk merawat imannya Islamnya Makris-makris seperti itu Akan diliputi Dinaungi Dicucuri rahmatnya Allah Orang yang bangkit dari makris itu Akan diampuni dosanya Ini berkahnya Gabungnya orang beriman Di dalam kebaikan Jauh dari setan Dekat dari pertolongan Maka kita pentingkan Kita buat jamaah masjid Kita buat jamaah yasinah Kita buat jamaah rike Kita buat Kita istri kita Anak-anak kita Untuk dalam majlis kebaikan Kalian di rumah Majlis takleh Tahajud bareng Puasa-puasa sunnah bareng Masya Allah Safar visabilah bareng Haji umrah bareng Insya Allah Supaya nyanyi Terhadir Yaudhullah Ma'ajan Maka kita lihat Berapa banyak Dalam kitab Padila Amal Yang telah kita baca Dan kitab-kitab Padila Amal yang lain Disitu itu Anugerah Allah Terpucurkan Bukit-bukanya Sebabnya Karena orang beriman Yang merpribadinya Harganya begitu mahal tadi Kumpul bareng Lebih dari tiga Lebih dari sepuluh Lebih dari seratus Akhirnya Anugerah yang dikucurkan Begitu banyak Orang beriman Sholat jamaah bareng Sofnya lurus Allah akan datangkan Macam-macam anugerah Kesatuan hati Kesatuan fikir Allah akan datangkan Pimpinan-pimpinan Yang adil Allah akan datangkan Islah diri Berapa banyak Yang itu tidak didapatkan Kalau orang iman sendiri Ya La ilaha ilaha Hadirin yang diperlihatkan Allah SWT Ada Sebuah hati Bahwa Setiap tahun Allah beri anugerah Yang begitu besar Kepada umat Muhammad SAW Di bulan Jinn Hijjah Allah beri anugerah Siapapun yang di hatinya Ada iman Walaupun seberat Dijisawi Walaupun seberat atom Sangat kecil Setiap hari Hari Arafah Hari kesembilan Dari bulan Jinn Hijjah Allah Ampuni Seluruh dosanya Sebabnya Karena disana Di tempat yang namanya Arafah Orang-orang beriman Dari penjuru-penjuru dunia Mewakili orang beriman Untuk bareng-bareng Kumpul disana Ibadah bareng Doa bareng Munajat bareng Dengan berkahnya Kumpulnya orang-orang disana Di temboro Orang yang macul Orang yang tidur Orang yang ngorok Orang yang ikut-ikut Ikut pandai Ikut bagian Dia dapat ampunannya Maka tidak ada hari Yang lebih menyusahkan Iblis Melibih hari Arafah Ini hari ini Nyusahkan Saya pol ini Setanjang tahun Sudah Muda orang-orang beriman Nah kok gara-gara Kumpulnya orang beriman Di Arafah Yang di lain-lain Kok ikut-ikutan Di ampun ini Gimana sih Ini Maka kita lihat Di kampung kita Di kampung sebelah kita Di kampung-kampung yang lain Kok orang iman Suka punya komunitas Orang-orang iman Di masjid Biasanya Allah akan tolong Dia lebih salah dari yang lain Gitu Karena keberkahnya Orang kumpul disini Sekian ribu Masya Allah Ahad depan Tambah lagi Sekian puluh ribu Ahad depan Tambah lagi Sekian ratus ribu Ini Rahmat itu Tambah banyak Tambah banyak Tambah banyak Salah kita Semuanya Maka disebutkan Dalam fatwanya Para ulama Kalau ada dua masjid Yang dua-duanya Itu hidup Salah jamaah Satunya Jamaahnya lebih banyak Satunya lebih sedikit Maka fatwa Setandarnya Kita milih Masjid yang lebih banyak Jamaahnya Supaya Supaya Para hadirin Supaya Anugerah Allah Itu tambah banyak Karena disitu Ada orang-orang berharga Yaitu orang-orang Bawa ilama Lebih banyak Orang-orang Tambah-tambah Banyak Berkumpul Dengan orang-orang iman Yang asalnya Itu orang beriman Itu ya Sedangkan-sedangkan Amalnya Dengan sebab Kumpul Datang anugerah Dengan sebab Perkumpulan-kumpulan Dalam kebaikan Seolah kita Semuanya Niatur Hadirin Hadirin Yang niatkan Allah SWT Ketika Nabi kita Mi'rod Allah telah Tampakkan Kepada Nabi kita Masa-masa Yang akan Datang Sekian-sekian Ribu Atau bahkan Dukatah Yang akan datang Karena yang Menciptakan Masa Atau waktu itu adalah Ya terserah Allah Sebagian hambanya Ditampakkan Masa yang telah Lalu Masa yang Sekarang Masa yang akan datang Bahkan Nabi kita Mengatakan Mimpi yang Baik Yang dimimpikan Oleh orang Beriman Itu adalah Bagian Dari Cipratan Kenabian Cipratan Wah Enggak Tidak usah Nabi Mimpinya Orang Beriman Pun Sering Allah Bukakan Bocoran Masa depan Walaupun Tidak Sejelas Wah Berapa Banyak Dari kita Yang hadir Pernah Mimpi Ternyata Sekian Lama Jadi Kenyataan Pernah Mimpi Sekian Lama Jadi Beneran Maka Mi'rod Nabi itu Di antara Yang telah Terjadi Waktu Mi'rod Itu Nabi Kita Oleh Allah Dalam Kondisi Terjaga Dimasukkan Di alam Akhirat Yang akan Bata Ditampakkan Surga Ditampakkan Raka Dan Nabi Di tempat Sana Sampai Kesana Kita ini Bukan Nabi Sering Mimpi Bahkan Diceritakan Dalam Al-Quran Dalam Surat Yusuf Ada Fir'an Fir'an Nama Dari Semua Raja Di Mesir Fir'an Fir'an Yang Keberapa Fir'an Zaman Nabi Yusuf Punya Mimpi Yang Mimpinya Jadi Kenyataan Mimpi Itu Bagian Dari Bukti Bahwa Yang Nyata Itu Diatur Oleh Allah Yang Dalam Mimpi Kita Yang Atur Juga Allah Saya Tidak Punya Rencana Apa-apa Kok Tiba-tiba Mimpi Biar Kamu Tahu Kamu Memang Diprogram Oleh Allah Tandanya Allah Itu Ada Bukuinya Ada Diantaranya Kita Sering Mimpi Jadi Kenyataan Kita Sering Mimpi Tanpa Direncar Raka Kita Pengen Mimpi Ketemu Yang Indah Indah Ketemunya Gendru Masya Allah Pengen Mimpi Baik Baik Mimpinya Mualah Tidak Maruk Arukan Biar Tahu Kita Ini Diatur Oleh Allah Maka Allah Tampakkan Pemandangan Masya Yang Itu Jelas Belum Terjadi Sekarang Tapi Nabi Kita Sudah Ditampakkan Disana Nabi Kita Diperlihatkan Masya Allah Banyak Di antaranya Nabi Kita Diterapkan Ada Sebagian Nabi Da'wah Seumur Hidup Gak Ada Satupun Yang Dengar Gak Ada Satupun Yang Ikut Jadi Nabi Sendirian Da'wah Sendirian Nyampaikan Agawah Sendirian Wafat Sendirian Bangkit Dari Kubur Sendirian Dapat Jerat Tergi Sudka Yang Begitu Tinggi Sendirian Ditutup Saja Para Ambiya Pimpinan Hidayah Kalau Ada Matahari Datang Satu Kampung Lewat Satu Daerah Orang Satu Daerah Itu Tidak Melihat Yang Salah Bukan Mataharinya Ternyata Orang Daerah Itu Bangkong Berbar Pimpinan Hidayah Semuanya Para Ambiya Yang Salah Kaum Ada Yang Beriman Hanya Satu Orang Ada Yang Beriman Hanya Dua Orang Hanya Tiga Orang Hanya Sepuluh Orang Sampai Akhirnya Allah Tambahkan Kepada Nabi Kita Ada Orang Begitu Banyak Maka Nabi Kita Mengira Umat Yang Begitu Banyak Yang Akan Masuk Surga Adalah Umat Beliau Ini Umat Saya Ya Mereka Jil Mengatakan Bukan Ya Rasulullah Ini Umat Nabi Musa Ini Adalah Umat Nabi Musa Umat Terbanyak Selepas Umat Muhammad Adalah Umat Nabi Musa Bahkan Para Ulama Banyak Yang Berlelawat Ketika Nabi Kita Merod Begitu Nabi Kita Sampai Langit Ketujuh Akhirnya Beliau Naik Kesidratul Muntaha Disitu Beliau Ketemu Dengan Nabi Musa Mata Ini Nabi Musa Nabi Yang Tertinggi Selepas Yang Mulia Nabi Besar Muhammad S.A. Begitu Lagi Kita Naik Lagi Kesidratul Muntaha Nabi Musa Nangis Ya Allah Saya Tidak Ngira Ada Hambamu Yang Derajatnya Lebih Tinggi Dari Saya Ternyata Nabi Akhir Zaman Derajatnya Lebih Tinggi Dari Saya Kemudian Selepas Umat Nabi Nisa Tampak Umat Begitu Banyak Sampai Pojok Pojok Masyar Itu Penuh Maka Nabi Kita Diberitahu Malaikat Seperti Itu Adalah Umat Ini Satu Gerita Gembira Dari Nabi Kita Bahwa Umat Muhammad Ini Allah Mudahkan Untuk Dapat Hidayah Macem-macem Ujian Macem-macem Pergulaan Macem-macem Perserisian Bahkan Macem-macem Pertempuran Macem-macem Pembunuhan Akan Terjadi Selepas Wafatnya Yang Mulia Nabi Besar Muhammad S.W. Bahkan Nanti Akan Terjadi Malhamah Kubra Ujian Bagi Umat Muhammad Akan Terjadi Pertempuran Begitu Besar Di Dunia Menjenam Hari Kiamat Yang Nabi Kita Mengatakan Korbannya Begitu Banyak Sekali Andeikan Burung Gagak Andeikan Burung Gagak Burung Gagak Ini Terkenal Burung Yang Begitu Kuat Terbang Burung Terkuat Dalam Terbang Dia Terbang Dari Awalnya Janazah Yang Bergerimpangan Dia Belum Sampai Akhirnya Wata Wata Di Jalan Wah Itu Masya Allah Gak Tahu Korbannya Itu Seberapa Ratus Juta Atau Bahkan Lebih Dari Itu Itu Urusan Lain Sudah Ditakbirkan Di Langit Akan Terjadi Hal Tersebut Tetapi Umat Muhammad Soalan Selam Tetap Dimudahkan Hidayah Dimudahkan Hidayah Sampai Akhirnya Para Akhirin Sampai Akhirnya Seluruh Umat Muhammad Dapat Hidayah Maka Kita Ini Kerja Hidayah Setemampuannya Latihan Latihan Itikah Di Mesih Latihan Ngomong-ngomong Fikir Umat Fikir Umat Seluruh Alam Latihan Latihan 40 Hari 4 Bulan Keluar Negeri Jauh Lebih Jauh Lagi Jauh Lagi Mikir Mikir Seluruh Umat Itu Pasti Menguntungkan Para Hal Karena Akan Datang Satu Masa Seluruh Umat Dapat Hidayah Kita Kita Ngomong Ngomong Kita Wafat Fikir Kita Sudah Ditulis Dari Allah Untuk Fikir Seluruh Alam Sampai Akhir Zaman Akhirnya Setiap Orang Dapat Hidayah Kita Dapat Pahala Akhirnya Nanti Begitu Umat Semuanya Dapat Hidayah Kita Tinggal Senyum Senyum Di Kuburan Di Istana Dengan Bidadari Bidadari Masya Allah Kerja Negara Belum Tentu Permanen Kerja Persawahan Belum Tentu Permanen Maksudnya Permanen Sampai Akhir Dunia Kerja Kerja Yang Ada Belum Tentu Akhirnya Pasti Menguntungkan Jadi Kalau Kerja Agama Para Hamirin Prospeknya Cerah Terus Tidak Bisa Dihentikan Oleh Keadaan Apapun Dan Bocorannya Sudah Disampaikan Oleh Yang Mulia Nabi S.A.W. Kerja Dakwah Kerja Ngaji Kerja Ngajar Kerja Wirit Akhlak Yang Baik Terus Dihalami Akan Muncul Dihalami Akan Terus Tidak Akan Bisa Dihentikan Oleh Siapa Maka Kita Mondokkan Anak Atau Kita Mondok Sendiri Ngaji Taklim Yang Husnudhan Para Hadirin Ini Kerja Kerja Yang Tidak Akan Bisa Punah Di Dunianya Ini Kalau Ini Punah Dunia Runtuh Kerja Kerja Yang Lain Kadang Bertahan 10 Hari 20 Hari 10 Tahun 20 Tahun Kerja Kerja Jabatan Kadang 5 Tahun Sya Allah Kerja Agama Permane Maka Kita Lihat Di Mana Mana Kerja Agama Terus Ada Terus Di Negeri Negeri Yang Paling Tetap Nelarang Kerja Agama Tetap Jalan Maka Untuk Itu Semua Siapa Yang Pengen Ngeuangkan Waktu Untuk Terus Neruskan Kerja Kerja Agama Yang Telah Diberitakan Nabi Kerja Ini Sudah Diputus Oleh Langit Akan Terus Sampai Menjelang Hari Kiamat Sampai Datang Keputusan Allah Dunia Akan Kiamat Akhirnya Allah Datangkan Angin Akhirnya Dunia Baru Kiamat Sebelum Itu Seluruh Dunia Isinya Iman Amal Yang Sempurna Akhirnya Terjadi Keberkahan Yang Luar Biasa Di Akhir Sampai Maka Siapa Yang Niat Untuk Satu Tahun Silahkan Berdiri Silahkan Masya Allah Satu Tahun Yang Satu Tahun Silahkan Yang Niat Satu Tahun Para Alumni Atau Juga Dari Halakoh Yang Niat Satu Tahun Silahkan Atau Jamah Satu Tahun Yang Masih Di Markas Monggo Bismillah Monggo Bismillah Monggo Silahkan Di Belakang Silahkan Diberi Jalan Dari Halakoh Dari Yang Niat Satu Tahun Atau Jamah Yang Sudah Bergerak Sekarang Masih Di Markas Monggo Bismillah Satu Tahun Niat Dulu Niat Nanti Semuanya Kita Musawrahkan Monggo Bismillah Jamah Satu Tahun Kemudian Sekarang Adalah Jamah Yang Niat Untuk Ke Negeri Jauh Sampai Nanti Akhir September Monggo Bismillah Yang Niat Ke Negeri Jauh Ada Beberapa Jamah Sekarang Sudah Tersiap Ke Mekah Medina Ke Thailand Ke Brunei Sudah Siap Untuk Berangkat Dan Monggo Kita Sama Sama Niat Kembali Silahkan Monggo Monggo Masya Allah Masih Pakir Monggo Bismillah Niat Ke Negeri Jauh Sampai September Nanti Sampai Akhir September Kita Musyarah 4 Bulanan Monggo Bismillah Yang Niat Ke Negeri Jauh Kita Niat Dulu Kemudian Nanti Kita Musyawarahkan Masya 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 Monggo Niat Dulu Kita Niat Dulu Nanti Semuanya Kita Musyawarahkan Untuk Persiapan Monggo Bismillah Kita Mengambil Baratang Masyid Kita Niat Ke Negeri Jauh Semua Negara Menunggu Kita Untuk Datang Masya Allah Monggo Bismillah Beberapa Siapa Kita Siap Berangkat Ada Ke Kamudina Ada Ke Thailand Ke Kamudina Termasuk Brunei Filipin Mokgo Bipi Silahkan Silahkan Niat Negeri Jauh Dan juga IPB Negeri Jauh Dan IPB Silahkan Silahkan Negeri Jauh Dan IPB Masya 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 Niat Negeri Jauh Dan IPB Negeri Jauh IPB Juga Negeri Jiran Silahkan Niat Dulu Dari Niat Kita Ini Kalau Diterima Oleh Allah Subhanallah Maka Maka Mudahkan Kita Silahkan Masya Allah Moga Yang Niat Negeri Jauh IPB Negeri Jiran Allah Mudahkan Semua Urusannya Amin Amin Masya Allah Silahkan Moga Silahkan Siapa Moga Siapa lagi 4 bulan Dalam negeri 4 bulan Dalam negeri 4 bulan 4 bulan 40 hari Sampai September Nanti 4 bulan 40 hari Sampai September Nanti Dari Alam Mahal Atau Musyawarun Untuk Persiapan Persiapannya Para Masyarakat Sudah Mengadari Kita Ada Tahapan Tahapan Yang Kita Lalui Sehingga Kita Dimudahkan Dan Urusan Kita Dimudahkan Allah Silahkan 4 bulan 20 hari Sekarang Masyurat 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 Masyarakat Moga Bismillah Yang Akan Keluar Masyurat Kita Mengajak Istri Kita Warga Kita Untuk Berdua Bersiap Bila Moga Sake Mahal Yang Akan Keluar Masyurat 40 hari Selamat 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 Bismillahirrahmanirrahim